Seorang pria di Kabupaten Gerobogan nekat menceburkan kekasih yang dikenalnya lewat media sosial ke Sungai Lusi dari Jembatan Penghubung Tawang Harjo dan Pulau Kulon, Jawa Tengah. Berdasarkan keterangan Kapolsek Tawang Harjo, AKP Abas, pelaku bernama Lasimin, 26 tahun, warga desa Panunggalan, kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Gerobogan. Sedangkan korban berinisial LS, 20 tahun, warga desa Melowo Karangtalun, kecamatan Pulau Kulon, merupakan karyawan rumah makan di Purwodadi. Saat berkenalan dengan korban, pelaku mengaku bernama Muhammad Gatotla Simen. Keduanya sempat menjalin hubungan asmara, namun tidak direstui orang tua korban, sehingga pelaku menikah dengan perempuan lain. Namun kemudian pelaku yang bekerja di Jakarta menghubungi korban lagi dan kemudian sepakat bertemu. Kapolsek Tawang Harjo menambahkan pada Kamis 3 Maret 2022, pelaku mendatangi korban di tempat kerja sekitar pukul 9 malam dan mengajak jalan-jalan. Jangan itu berhenti diarahkan ke kecepatan selo, perbatasan antara pandunggalan dengan kecamatan Tawang Harjo. Di tengah-tengah pelaku pura-pura berhenti kecil, sambil HP korban diminta untuk alasannya mencari kekelmap itu. Setelah selesai dipinjam, korban turun. Turun, dia pura-pura berdekat terus ditorong. Sesuai diangkat terus dilempar ke sungai. Korban terjebur di sungai itu sekitar 1 kilo. 1 kilo, dia tidak terjebur, terus dia naik. Terkena arus, terus naik ke pinggir, terus dia naik. Naik ketemu warga, di situ ditolong. Ditolong terus mengapor ke Polsek Tawang Harjo. Motif pelaku melakukan percobaan pembunuhan kepada kekasihnya karena membaca isi percakapan di handphone milik korban. Pelaku dijarat pasal percobaan pembunuhan dan juga perencanaan pembunuhan. Humas Polsek Tawang Harjo, Polres Gerobogan melaporkan untuk Polri TV.